Taukah kamu bahwa ada salah seorang ulama Mekah yang selalu dikunjungi jamaah haji dan umroh dari Indonesia? Siapa sih beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang intelektual muslim abad ke-21. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1946 Masehi. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga pecinta ilmu. Ayahanda beliau adalah salah satu ulama hijaz ternama dan beliau juga menjadi pengganti sang ayah sebagai ulama rujukan ahlus sunnah wal jamaah di Mekah sepeninggalan ayahandanya. Beliau adalah salah satu pakar hadis dengan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Selain itu, beliau adalah sosok yang menguasai ilmu figi dari empat mazhab. Dengan latar belakang berbagai guru dan juga beliau tinggal di wilayah penganut mazhab Hambali dan memiliki santri yang mayoritas bermazhab syafi'i, tidaklah susah bagi Sayyid Muhammad menyesuaikan dengan mereka sekalipun beliau bermazhab maliki. Bahkan dalam suatu kesempatan beliau pernah berkata, Saya adalah anak dari empat mazhab. Dengan ucapan tersebut, beliau menguasai keempat mazhab ahlus sunnah wal jamaah yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tak mudah bagi seorang penganut ahlus sunnah wal jamaah yang hidup di negeri yang menganut faham wahabi. Akan tetapi, beliau selalu menghadapi cacian dan makian dengan sikap arif dan bijaksana. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang produktif menulis kitab-kitab dari berbagai cabang ilmu dan sukses mencetak para murid-murid beliau dari berbagai negara di seluruh dunia. Hingga di tahun 2004, tepatnya pada hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadan 1925 Hijriah, beliau wafat meninggalkan ribuan murid dan para pecintanya di usia 60 tahun dengan kematian yang indah. Beliau dimakamkan di dekat pusara istri sang nabi, yaitu Hubabah Khadijah di pemakaman Maklam Mekah Al-Mukaroma. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya! Sekali lagi ya!